Intro Aduh, baru bangun tidur nih Oke semuanya Halo semuanya Hai semuanya Asik Balik lagi sama si Paidi Oke kalau biasanya gue balik lagi sama si Karmidi ya Dan sekarang kita Bareng si Paidi Sekarang Kenapa Paidi? Karena si Karmidi lagi sakit ya Jadi gue beberapa Episode ke depan Gue bakal mainin terus si Paidi Mantap Oke By the way Sorry gue telat upload sehari ya Karena ada urusan keluarga yang harus diselesaikan Oke mantap Gila ganteng banget ya Si Paidi bener-bener Mantap ganteng banget Oke agenda kita hari ini ya Si Paidi bakalan Pergi ke kuliahnya Dia kemarin udah daftar kuliah Jadi dia mau pergi ke kuliahnya Tempat kuliahnya Plus Dia mau cari kerjaan sampingan Di kota Jadi biar Ada penghasilan di kota Ayo Mantap banget Tidurnya gak pake baju dia Oke kalo gitu Yang Sebelum gue masuk ke cerita Sebelum gue masuk ke cerita Kalian like dulu videonya Dan kalo kalian baru mampir di channel gue Klik tombol subscribe Dan pastikan Notifikasinya on Karena apa Di 10k subscriber Gue bakalan Give away lagi Buset dah itu suara motor ya By the way Rumah gue Di Pinggir jalan raya banget Jadi Kalo ada Kedengeran suara motor Kenceng gitu kan Kadang masuk juga Kemik gitu Jadi sorry ya Gitu aja sih Oke Kalo gitu Langsung aja Masuk ke cerita Jadi Kita Dandanin dulu Si Paidinya Oke Masa ke kuliahan Pake Apa Gak pake baju Asik Kita pakein hem ya Hem Kalo disini hem Namanya kemeja sih sebenernya Oke Kita pakein kemeja dulu Plus Kita Kasih tas ya Asik Kasih tas gak tuh Mantap Tasnya merah Bajunya merah ya kan Mantap Kita Pakein kacamata dong Pastinya Eh buset Kacamatanya gitu amat Cegukan loh Gilo Nah Merah kan Merah 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 Gila Gila kuning nih Keren Wah ini sih keren parah Asik Keren parah Keren parah Mantap mantap Oke Dan gue mau ngasih tau Satu lagi Kemarin Kan si Paidi Pake motor Motocross ya kan Karena hobinya dia Di kampung Nah sekarang udah di kota Jadi motornya dijual Dan gue ganti sama Motor Fiction Yuk Kita intip dulu ya Motornya Oke Mantap Si Paidi Motornya baru Wits Tunggu dulu Ada satu hal yang kelupaan Yang belum gue ucapin Oke Kemarin itu Si Sultan Bejo Akhirnya Udah ngebunuh Siapa yang Nyalakain abang gue Jadi Jadi bukan gue yang balas dendam Karena Gue gak ada kekuatan Buat balas dendam Ya kan Jadi si Sultan Bejo nya Langsung turun tangan sendiri Salup banget sama temen ya Temen ngebelainnya Sampai kayak gitu Nah itu yang dinamakan Persahabatan Mantap Kita liat dulu nih motornya Balik lagi ya Ke ceritanya Wah asik Waduh Kacamata gue Biru gini ya Nah ini dia Motor Fiction nya Kalau gue beli motor ninja Ya Tau sendiri lah Bapaknya Carmidi Atau Paidi ini juga Bukan orang yang kaya-kaya banget Sayang kalau beli motor ninja Jadi yang medium-medium aja Sudah lah Kayak Kayak orang-orang Apa Sekitar gitu ya Kita pake motor vision aja Oke Kalau gitu kita langsung aja Pergi ke sekolahnya ya Sekolahnya disini Sekolah lagi Kuliahan Sorry Tempat kuliah Oke langsung aja berangkat Eh bentar dulu Eh selalu lupa ini Matiin mod polisi yang nilang-nilang ya Itu bikin ribet sumpah Bikin ribet banget Asli lah Asli lah Waduh Tasnya kekecilan anjir Lain kali gue kasih tas yang agak gedean ya Kekecilan ini tasnya Waduh Aduh Makasih banget ya Sultan Bejo udah Ngebantuin langsung loh Turun tangan sendiri Waduh Mantap banget dah Udah dibantuin Sultan Bejo Woy gila Ini motor sih sebenernya bagus banget ya Cuman ada minusnya satu Minusnya satu itu kenapa? Karena Motornya gak bisa diganti plat nomor Sayang banget itu Kalau bisa mah gue ganti plat nomornya jadi P 4 1 D I Gitu kan Pai D Yoi Oke Balik ke cerita lagi ya Waduh Ngomong ini Si Pai D ini kan Lagi berjuang nih Sambil kuliah Gitu kan Nanti bakalan cari kerjaan Gitu Kita liat aja ya Cerita dari Karmidi ini kayak gimana ya Oke Nah Kayaknya kita udah deket sama Tempat kuliahnya si Pai D ya Wah Gila Ramik juga ya Kuliahnya ya Wah Ini mah orang kaya Yang kuliah disini mah Bawa mobil Hammer Ini mah sekelasnya Sultan-Sultan Bejo ya Wah Mantap Kita coba cari-cari Sama-sama orang ya Halo mas Selamat pagi mas Waduh Gue Pai D mas Boleh kenalan gak? Ya Allah Diam aja dia Sombong Sombong banget Aduh Ada gentong Gentong versi apa nih? Anjir Lah Ini kayak mukanya si Sultan Bejo ya Kembarannya kali ya Kembarannya si Sultan Bejo kayaknya itu ya Gatau itu Kenapa bisa disitu Gila killer amat nih ya Waduh lagi Ngumpul-ngumpul ngapain ya Ada demo ya Waduh Gila Tapi sombong-sombong banget ya Mentang-mentang gue mabak disini ya Mahasiswa baru Halo cewek Lagi ngapain yoga ya Diam juga dia Percuma gue Nanyain Anjir Dan yang disini Ngapain ini Wah lu sekolah mabok-mabokan tong Wah Wah bener-bener Buliah dia mabok-mabokan malah Kurang asem memang Yang ini lagi diskusi apaan nih Halo Saya Pai D Boleh kenalan gak Eh buset Diem juga Sombong-sombong banget ya Sombong amat Waduh ada mamang-mamang Tukang jualan gelang ya Gelangnya berapaan Bang Bang Gelang satu berapa bang 50 ribu Gak bisa kurang bang Kurang mate lu soek Yee Si abang galak amat dah Buset galak dia ya Wah gila Gila ganteng banget ya Si Pai D ya Beda sama si Karmidi loh Waduh Halo Kenapain lah Wah anjir Gila rame banget yang kuliah disini loh Wah Karmidi Hari pertama nih Kayaknya belum dapet temen ya Pada sombong-sombong mereka anjir Mainan HP Waduh ini bertemen Apa bertemenan sama HP gitu kan Pocak Halo cewek-cewek Udah ngerokok ya Lagi kuliah ngerokok loh Mereka Aduh Aduh Itu gak bagus ya Ditiru ya Asli gak bagus itu Ini gentong versi 3 Yang ini ya Yang tadi versi 2 Yang ini gentong versi 3 Pacaran nih Pacaran nih Pacaran 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 Ciee Aduh Kok gue kayak orang gila jadinya Oke kita lari-lari kecil ya Kita liat sekeliling dulu Mak lu Mabak itu harus keliling-keliling dulu ya gak Cari temen lah Siapa tau dapet temen disini ya kan Lumayan gitu kan Halo bang Bang Ya Allah Ditinggalin loh Padahal gue cuman pengen kenalan doang loh Kenapa sih gak ada yang ngobrol temen sama Paiji Apa Karena orang desa ya Atau mungkin terlalu ganteng dianya Asik Terlalu ganteng gak deh You need to seriously regroup man That is messed up Buset Ditinggalin juga loh gue loh Bah Sombong banget Sombong banget Asli dah Pada sombong-sombong semua ya Oke kayaknya gue Liat sekeliling dulu Gue masuk kelas dulu kayaknya Lari-lari kecil ya Masuk Kuliah pertama Itu orang pada Sebagian banyak yang ngeglitz ya Ada yang masuk-masuk di Nah ini Dia kan gak duduk dia Di dalemnya gitu Lucu ya Waduh Lu betapa bang disitu bang Anjay Aduh Eh gak jadi deh Gue kira cantik dia Mau gue kodain gitu kan Oke masuk Gila Mantap banget Wih ada cewek nih Hai Nama gue Paidi Boleh kenalan gak Ya Diliatin doang gue Sumpah Sombong-sombong mereka ya Kita harus cari temen nih Bener nih Bener nih Asik Halo pak Selamat pagi Gue mabak nih disini Mau ikut belajar disini pak Asik Lagi serius Pada serius loh Keliling dulu lah Pagi pak Bersih-bersih ya Bersih-bersih ya Waduh Lagi berbersih dia Ada security nya juga disini ya Waduh Lagi ngapain mas Waduh Nembus-nembus dia ya Debus dia Jago banget lah Wih Wih Ini ruangan guru Oh ya Ngerti gue Ini ruangan guru Dan Oh ada yang lagi presentasi Mantap Oke lah Kalau gitu Jangan kita ganggu ya Yang lagi presentasi Aduh Sian Nanti gak lulus dia Oke Kita masuk kelasnya kali ya Hari pertama kuliah Semoga lancar Si Paidi nya Jadi bisa cepet Dapet-dapet Eh ya Cepet wisuda ya Biar dia cepet Bisa Kerja Dan menabung Buat Beli Beli-beli pokoknya Oke Kalau gitu Si Paidi Kita biarkan Kuliah dulu ya Oke Akhirnya si Paidi Kelar juga Kuliahnya ya Waduh Burset Itu apa Berisik itu Suara mobil Anjir Sorry Sorry Aduh Dan hari udah agak sore ya Kayaknya si Paidi Kelar kuliah Jadi dia langsung nyari-nyari Lawangan kerjaan ya Tadi sebenernya udah Teleponan sih Sama HRD nya PT PT apa ya Kita liat aja ya Gak spoiler ya Langsung jalan aja Gue Gue bakalan langsung jalan ke tempatnya Jadi kita cari kerjaan dulu ya Ini udah janjian interview sih sebenernya Kita langsung aja ya Ketempatnya Karena udah sore Siapa tau kita langsung dibolehin kerja ya kan Siapa tau gitu Nah Dekat sini tapi ini Tempat kerjanya Aduh Untung tadi udah teleponan sama HRD nya Udah janjian dulu Aduh Pemandangan sore juga bagus ya Ini tumben-tumbenan FPS agak drop dikit ya Biasanya sih Gak pernah drop Ini agak drop dikit lah Ini Agak gak lancar Oke kita udah mau nyampe Di tempat kerjanya Dan disini belok kiri Nah kita nyampe Di tempat kerjanya ya Mantap Oke Kalau gitu Kita biarkan si Pai di interview dulu ya Di dalam Asik Akhirnya si Pai di dapet kerjaan baru temen-temen ya Dia Dia sekarang kerja jadi gojek Mantep gak tuh Lumayan lah Buat nambah-nambah penghasilan Sambil Nyambung hidup Di kota Waduh Jadi gojek ya Ini kenapa gue bikin Mod gojek Karena Dari Kemarin-kemarin dulu Udah banyak yang minta mod gojek ya Jadi Gue kerjain si Pai di Jadi Gojek Mantep Oke Kalau gitu kita coba ya Kita Udah dibullyin nih Langsung narik gitu kan Asik Langsung narik gak tuh Oke Pakai helm dulu Pai di Sep Gila Gojek abis Gila mantep Keren banget Keren 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 Aduh Oke Kalau gitu kita langsung aja Cari pelanggan pertama ya Kayaknya ya Mantap Nah itu dia Pelanggan menunggu Jemputan John Asik Pelanggan menunggu jemputan John Noi Kita langsung jalan aja Kita jemput dia Semoga Katanya sih Mod ini Banyak bugnya ya Jadi belum sempurna gitu Kita coba aja Dan mod ini Sebenernya Ini mod Taksi Yang Di Reka ulang Atau di script ulang Sama anak Indonesia Namanya Kalau gak salah Mumu Bimo Sama satunya siapa ya Lupa Lupa Itu bisa kalian download Di GTA 5 Mods Karena itu Skripan anak Indonesia Asli Teratus persen Asik Mantap Gue acungin jempol lah Buat mereka lah Emang bener-bener Hebat Mereka Mana nih Waduh Ini pelanggannya cewek cowok ya Weee Kita Pelanggan pertama kita Cewek Coy Ayo 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 mbak Naik mbak Dia gak mau naik Oke Mantap Gak pake helm dulu mbak Wah Dia Wah Ini emang kebahaya gitu Gak pake helm Oke langsung aja ya Kita hantar ya Coba Itu dimana itu 1,14 mil Gila Jauh banget itu Itu mah jauh banget Anjir Sumpah Jauh banget itu Oke ini agak lag kenapa ya Bentar bentar Gue coba Ilangin dulu Ininya Kelly Bentar ya Oh iya Nah Udah agak Mendingan ya Kayaknya Gak tau kenapa nih Tiba-tiba Kayak gitu FPS nya agak drop Dikit Oke Itu dimana sih Itu dimana sih Oh disini Boleh Boleh Berangkat Gitu ya Di pojok kiri atas tuh Ada Attack nya ya Berangkat Gitu kan Mantap banget Ini misi ya Aduh Si Paidi jadi gojek Orang ganteng mah Jadi gojek pasti laris ya kan Asik Ganteng Wangi Tapi sayang Agak jorok dikit Sama kayak abangnya ya Loh Ini jadinya turun dimana po Disitu apa disini Waduh Bisa aja lu Ganti-ganti tujuan Anjir Nah Ini nih Kayaknya udah nyampe Disini Sep Oke Penumpang pertama kelar Berhenti John Alhamdulillah Dapet 37 dolar Sama tip 15 dolar Tipnya 15% Pelanggan menunggu jemutan John Gila Keren Keren Langsung kita dapet lagi pelanggan Oke kali ini Pelanggannya cewek cowok ya Bentar Lihat dulu nih Semoga sih cewek lagi Karena cewek itu Lebih Lebih gimana ya Gitu loh Oke Waduh jauh banget dia Dari bawah ya Ayo Coba tebak Cewek apa cowok Pelanggannya Ayo Kalo gue sih Ah Udah keliatan dia Ternyata Bapak-bapak yang habis pulang Dari kantor ya Penumpang kita kali ini Asik Yuk kita antar dulu Bang Naik bang Pakai helm dulu pak Pak Pakai helm dulu pak Buset gak punya helm juga Dia anjir Kita langsung ke tempat tujuan ya Seek Gila Seru banget ya Misinya ya Kerjaan jadi gocek Ini Seru juga ini Wah mantep Berangkat Berangkat Asik Itu tulisannya itu loh Berangkat Asik Gila ya Weee Carmidi Eh Carmidi lagi Si Paidi Sorry Eh bentar dulu Ini ada yang Salah ini No Kan bener Settingan jamnya Kepaus Jadinya Makanya kok surinya Lama banget ya Kepaus ternyata Waduh Oke Kanan Kanan John Kanan John Kok gue dipanggil John ya Padahal Nama gue itu Paidi Kok John John Lennon John Thor Asik John Thor Aduh Jauh ya Agak jauh Itu tadi Perjalanannya Lumayan jauh sih Waduh Ini sih Harus kita Modif nih Ini Ditanjakan Agak Apa Agak Nyendat dikit Gak kuat dia Motornya Lain Lain kali Lain waktu Kita modif ya Ini turun mana om Waduh Loh Loh Ini disini ada Itu Om Waduh Mana bisa ini mah Wah Gila Ini Nuruninya Gimana ini Bentar dulu Gue pindahin dulu ya Mobilnya Itu orang parkir Semua arangan dah Alhamdulillah 34 dolar Sama tip 14 40% Yoi Mantap Dapet tip Oke Mantap Banget dah Nah Gara-gara tadi Jadi ngebak kan Modnya Itu Truk Emang ya Kurang ajar Emang Oke Kayaknya kita Hari udah mulai gelap Sambil pulang Sambil narik Satu penumpang lagi Kayaknya ya Kita coba Nah Pelanggan menunggu Jemputan John Oke Kita jemput ya Dia ya Hari udah mulai gelap Jadi sambil kita pulang Nanti Biar Biar sekalian Dapet duitnya Lumayan kan Bisa Bisa buat beli gorengan Gorengan setumpuk Mantap Oke dimana nih Oh disini Oke Sep Ya Cewek Cewek meskipun tante-tante Gapapa ya Asik Waduh Sini Sini Naik 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 Nah Yah Ngebug lagi Kenapa dah ngebug lagi dah Lah ngebug lagi Nah ini Banyak yang masih ngebug ya Modnya Jadi harus kita load ulang Gitu Oke Karena Kayaknya hari udah malem Si Pak Idy langsung pulang aja ya Besok lanjut Kuliah lagi Kok kuliah sih Ya Lanjut kuliah sambil kerja Ya itu maksud gue Oke Bentar dulu Itu Polisi Kurang ajar Aduh Kena polisi gue Bentar dulu Bentar dulu Clear Nah udah Gila Jadi ngelot lagi itu Buset dah Pak Paul Pak Paul Garang amat anjir Untung aja Gak ditangkep gue Mantap Oke Kalau gitu Video kali ini Gue cut Sampai disini dulu ya Aduh Si Pak Idy Akhirnya Dapet kerjaan Jadi Gojek Nanti gak tau Udah merambah Jadi kerja apalagi dia Soalnya sambil kuliah Semoga aja Kuliahnya bener Semoga ya Belum tau Si Kayak gimana Kedepannya Kelihannya bener apa enggak Yang penting kita Kita Tunggu aja Kelanjutan ceritanya Pokoknya Di channel gue ya Oke Kalau gitu Videonya Gue cut dulu Sampai disini Dan gue gak Gak lupa Ngeucapin terima kasih Karena si Sultan Bejo Udah nyelamatin Hidup kakak gue Abang gue Plus Dia udah Ngebunuh itu Si Boss gangsternya Jadi Si Pak Idy Biar fokus-fokus Kuliah dulu Sama cari kerjaan ya Oke Mantap deh Kalau gitu Oke Kalau gitu Gue pamit ya Sampai jumpa Di Video-video Berikutnya Oke Dia Pak Idy Dan Gue Aji Pulung We are Out